Halo Studio Lovers, masih ingatkah kalian dengan Budiyono? Yap, ia adalah wakil Presiden Republik Indonesia yang berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2009-2014 yang lalu. Sebenarnya di Studio Lovers, Budiyono sempat lho dicanangkan bakal menjadi calon wakil Presiden pada periode pertama SBY mencalonkan diri untuk periode tahun 2004-2009. Namun kala itu Budiyono memutuskan untuk memilih istirahat dari pentas politik tanah air dan hendak fokus mengajar di almamaternya. Nah lantas bagaimanakah sebenarnya sepak terjang Budiyono dulu dan sekarang di peta politik Indonesia? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi ini sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, Profesor Dr. Haji Budiyono BSC MEC PhD atau yang akrab bisapa Budiyono adalah seorang ekonom atau intelektual ekonomi berpengaruh di Indonesia. Ia lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 25 Februari 1943. Ia menempuh pendidikan di kota kelahirannya, mulai dari SD sampai tamat SMA. Lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gajah Mada. Setelah itu pada tahun 1967, ia kuliah di Universitas Western Australia dan meraih gelar Bachelor of Economics. Lima tahun setelahnya, Budiyono kembali melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar Master of Economics di Universitas Monas. Selanjutnya, pada tahun 1979, Budiyono mencapai gelar PhD di bidang ekonomi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania yang merupakan salah satu kampus terbaik di dunia. Nah, Budiyono adalah wakil presiden Indonesia ke-11 yang menjabat sejak 20 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Ia terpilih pada Pilpres 2009 bersama pasangannya, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden yang telah menjabat pada periode pertamanya. Budiyono pun menggantikan wakil presiden sebelumnya, Yusuf Kala. Nah, Budiyono adalah wakil presiden non-partisan atau bukan kader parpol selain Mohamad Hatta. Jadi, murni karena peran intelektual Budiyono ya, Studio Lovers? Sebelum menjabat Whapres di Studio Lovers, Budiyono pernah menjabat beberapa jabatan strategis di era Presiden SBY periode pertama bersama Whapres JK. Ada pun jabatan Budiyono yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke-12 tahun 2005-2008 dan Gubernur Bank Indonesia ke-13 tahun 2008-2009. Sebelum itu, di era Presiden B.J. Habibie, Budiyono dipercaya menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ke-6 pada tahun 1998 hingga 1999. Di era Presiden Megawati Soekarno Putri, Budiyono memangku jabatan sebagai Menteri Keuangan Indonesia ke-24 tahun 2001 hingga 2004. Tidak dipungkirin, Studio Lovers, saat nama Budiyono dimumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden SBY pada bulan Mei 2009 silam, kalian tahu banyak pihak yang tidak terima Budiyono dengan berbagai alasan. Di antaranya Budiyono dianggap tidak memiliki pengalaman politik, pendekatan ekonomi Budiyono dianggap liberal, dan ia juga termasuk orang Jawa, sama dengan SBY. Nah, SBY dianggap tidak akan menang kedua kalinya sebab ia dipandang salah pilih pasangan. Namun nyatanya analisis hanyalah analisis. Budiyono sengaja dipilih SBY karena Budiyono dilihat sebagai sosok yang sangat bebas kepentingan dan konsisten dalam melakukan reformasi di bidang keuangan. Dan akhirnya pada pemilihan umum 8 Juli 2009, pasangan SBY Budiyono menang atas dua pesaingnya, Megawati Prabowo dan JK Wiranto. Suatu pembuktian bagi Budiyono bahwa ia bukan orang yang salah untuk mendampingi SBY. Sebab nih Budiyono memiliki rekam jejak yang brilian loh, study lovers. Ia mampu melepaskan Indonesia dari bantuan dana moneter internasional dan mengakhiri kerjasama dengan lembaga tersebut. Bahkan, Business Week menyebutkan Budiyono kalau menjabat sebagai Menteri Keuangan, dianggap Menteri paling berprestasi di jajaran kabinet. Budiyono didampingi oleh Doro Jatun Kuncoro Jakti sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, mendapatkan julukan sebagai The Dream Team. Julukan itu diperoleh atas prestasi mereka dalam upaya stabilisasi makroekonomi Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998. Nah, pada tahun 1998 juga, Nistudio Lovers, krisis utang luar negeri swasta mendorong tekanan pada rupiah. Namun, The Dream Team berhasil menstabilkan kurs rupiah di kisaran 9.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tentu, nama Budiyono bukan kaleng-kaleng di sektor ekonomi studi lovers. Nah, berbagai penghargaan telah diperoleh oleh Budiyono. Ia mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana tahun 1999 dan Distinguished International Alumnus Award dari University of Western Australia pada tahun 2007. Setelah menjadi wakil presiden, Budiyono juga menerima beberapa tanda kehormatan Bintang Sipil. Semuanya ia peroleh di tahun 2009. Yakni, Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, Bintang Mahaputra Adipurna, Bintang Kemanusiaan, Bintang Jasa Utama, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Bayangkara Utama, dan Bintang Budaya Paramadharma. Nah, pasca periode kepemimpinannya bersama SBI selesai, kabar Budiyono tidak begitu santer terdengar. Namun, kehidupan sekarang yang dijalani oleh Budiyono lebih ke kehidupan akademik. Setelah lengser dari jabatan wakil presiden, Budiyono kembali mengajar di Fakultas Ekonomi UGM sebagai guru besar. Ya, Budiyono resmi diangkat sebagai guru besar UGM pada tahun 2007 silam. Karena itu, relasi dan orang-orang yang kerap kali berinteraksi dengan Budiyono menjulukinya The Man to Get the Job Done. Budiyono bersama istrinya kini menetap di Yogyakarta. Meskipun terjun di dunia politik sekian tahun, nyatanya Budiyono tetaplah ingin membagi ilmu dan pengetahuannya di bidang ekonomi dan keuangan dengan menjadi seorang tenaga pengajar. Pada bulan Oktober 2021 lalu, Budiyono dan istrinya sempat tertangkap kamera mendatangi bunga bangkai raksasa The Giant Titans yang sedang mekar di kebun raya Cibodas Brin. Budiyono sempat terkagum-kagum memandang bunga bangkai yang mekar dengan tinggi lebih dari 2,5 meter tersebut. Kedatangan Budiyono dianggap pengelola mendadak dan itu pula yang membuat aura kesehajaan Budiyono terus berkilau di mata orang-orang. Wuh, salut ya untuk Budiyono Study Lovers. Oke deh Study Lovers, itulah informasi tentang Budiyono dulu dan sekarang. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax